Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini adalah 3 jam pelatihan yang dilakukan Lindong hari ini Beberapa saat kemudian Lindong pun mulai membuka matanya yang tertutup rapat Dan dia mengembuskan uap putih dari dalam mulutnya Mata Lindong yang sebelumnya terlihat sayu Kini sudah mulai terlihat cerah kembali Seperti masa lalu Dan Lindong juga jelas bisa merasakan perubahan di dalam tubuhnya Setelah itu, sebuah kegembiraan kini telah melintas di wajah Lindong Karena semenjak dia bangun waktu itu Sebenarnya Lindong sudah 5 hari ini melakukan pemulihan diri Karena sebenarnya cidra fatal yang dialami Lindong Itu disebabkan meneran 5 buah kuno Yuan abadi Setelah Lindong sepenuhnya pulih dari luka-luka yang dia terima saat ini Lindong menemukan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut Karena setelah cidra serius ini Kekuatan Yuan dan juga energi mental milik Lindong Memiliki peningkatan yang cukup mengejutkan Bahkan Lindong secara samar-samar Mulai merasakan bahwa dia akan segera melakukan terobosan Lindong pun merenung sejenak Sebelum pada akhirnya dia bergumam Apakah ini karena 5 buah kuno Yuan abadi yang telah aku telan Dan sebenarnya Buah kuno Yuan abadi itu memiliki efek yang cukup misterius Demi meningkatkan kekuatan dari seseorang Jika Lindong mengikuti aturan Dan juga memurnikan buah itu sebelum dia menelannya Maka bukan hal yang mustahil Bahwa kekuatan Lindong Akan segera naik Ke Nirwana ke-6 Namun situasi pada saat itu benar-benar membuat Lindong terdesak Yang pada akhirnya Dia harus dengan paksa Menelan 5 buah kuno Yuan abadi Secara bersamaan Hal itu Supaya bisa melonjakkan kekuatan Lindong Secara sementara Bahkan kekuatan dasar dari menelan 5 buah kuno Yuan abadi Telah benar-benar habis Digunakan oleh Lindong Dalam pertarungan melawan Yao Ling Dan pada akhirnya Jumlah energi yang bisa diserap Lindong Hanya sebesar 10 hingga 20 persen saja Lindong pun kini mengayunkan lenganya sekali lagi Yang sudah dipenuhi dengan kekuatan yang cukup besar Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum Dan dia Kini telah berjalan Untuk membuka pintu Dan keluar dari ruangan ini Dan hal pertama yang dilihat Lindong Ketika dia baru saja membuka pintu Adalah dua sosok tua Yang sangat familiar Hal ini membuat Lindong terkejut Dan dia buru-buru berjalan ke depan Sambil tertawa Kemudian mengatakan Salam untuk dua paman guru Sebenarnya Adalah Pak Tua Chen Chen dan juga Pak Tua Wudow Mereka pun pada saat ini melihat kulit Lindong Yang sudah kembali cerah Yang kemudian Mereka mengangguk sambil tersenyum Lalu bertanya Lindong Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Dan setelah itu Pak Tua Wudow pada saat ini berkata Lindong Kali ini kamu melakukannya dengan cukup baik Dan itu Telah meningkatkan reputasi Dari Aula Sunyi kita Jika kita bisa mengolah benih kuno Yuan abadi Itu akan sangat bermanfaat Bagi seluruh sektor Dao Mendengar kata-kata dari Pak Tua Wudow Lindong tersenyum Yang kemudian dia mengatakan Kami hanya kebetulan menemukannya Dan masalah kali ini Juga berkat bantuan Dari Senior Jiangkun Dan juga yang lainnya Sementara Pak Tua Chen Chen Dia menggeleng-gelengkan kepala Sebelum pada akhirnya berkata Tetapi tetap saja orang yang berada di belakang Dan bertarung sendirian dengan perkumpulan cegel iblis Itu adalah dirimu Tindakan ini Mungkin mengesankan Tapi hal itu Juga terlalu sembrono Lindong Di masa depan nanti kamu harus lebih berhati-hati Mendengar perkataan itu Lindong pun menjawabnya Murid ini telah mendapatkan banyak pelajaran Pak Tua Chen Chen tiba-tiba saja mengangguk pelan Dan sambil membelai janggutnya Dia benar-benar memiliki ekspresi yang cukup puas Dengan bocah muda Yang ada di depannya ini Dan kemudian Pak Tua Wudo tersenyum Lalu dia mengatakan Ayo kita pergi Kepala Sekte Dao Ingin bertemu denganmu Lindong pun pada saat ini mengangguk Dan Pak Tua Wudo serta Pak Tua Chen Chen Mereka saling bertukar pandang Dan tidak mengatakan apa-apa lagi Setelah itu Mereka segera berbalik dan pergi Sementara Lindong Segera mengikuti di belakangnya Pada saat ini Pak Tua Wudo Pak Tua Chen Chen Serta Lindong sendiri Mereka menuju ke wilayah paling dalam Dari Sekte Dao Dan ketika melihat puncak yang paling tinggi Pak Tua Wudo memiliki ekspresi hormat Sebelum pada akhirnya dia berkata dengan lembut pada Lindong Yang ada di sampingnya Lindong lihatlah Itu adalah puncak Dao Dan kepala Sekte Dao Tinggal di tempat itu Biasanya masalah utama dari Sekte ini Juga akan diputuskan di sana Lindong pun sedikit mengangguk Saat tatapan matanya Melihat pada gunung yang paling besar Dan kali ini Lindong tidak berani menggunakan energi mental Untuk memindai tempat itu Karena berdasarkan apa yang dirasakan oleh indera dari Lindong Dia bisa merasakan bahwa gunung ini Benar-benar sangat berbahaya Jika sampai Lindong menggunakan pemindaian secara sembarangan Maka dia pasti akan langsung menghilang Sebelum Lindong mendarat di puncak gunung itu Matanya menyapu ke tempat sekeliling Dan setelah itu Lindong melihat dua orang laki-laki Menggunakan pakaian berwarna abu-abu Yang pada saat ini telah duduk di atas batu yang menonjol Dari tebing gunung yang terjal Kedua lelaki tua itu Tidak memiliki fluktuasi energi yuan di dalam tubuh mereka Dan jika dilihat dari kejauhan Mereka benar-benar tampak Seperti dua orang yang sudah tua renta Namun bahkan Pak Tua Chen Chen dan juga Pak Tua Wudow Ketika melihat dua orang tua ini Mereka segera mengurangi kecepatan terbangnya Kedua lelaki tua yang menggunakan pakaian abu-abu Sekarang telah mengangkat kepala Dan mereka melihat pada kedatangan Pak Tua Chen Chen Dan juga Pak Tua Wudow Sebelum pada akhirnya tatapan mata mereka berhenti Dan melihat tajam karang Lindong Ketika dilihat oleh kedua orang tua itu Seluruh pori-pori yang ada di dalam tubuh Lindong Kini sebenarnya telah berdiri Bahkan kekuatan yuan di dalam tubuhnya Kini juga telah melambat Karena pada saat ini Lindong merasakan bahwa tubuhnya Sebenarnya telah dipindai Oleh kedua orang tua itu Sesaat kemudian Lindong melihat dua wajah yang kaku Kini telah menunjukkan senyum yang agak jelek Tapi cukup hangat Dan salah satu dari orang tua itu Kini telah berkata Bocah ini adalah Lindong kan? Bukan bocah kecil yang buruk Masuklah Kepala Sekter Dao Sedang menunggunya Mendengar kata-kata ini Pak Tua Chen Chen Dan juga Pak Tua Wudow segera mengangguk Setelah itu Mereka akhirnya memimpin Lindong Untuk segera bergegas Mendaki ke puncak gunung Ketika dalam perjalanan ke puncak gunung Patua Wudow ini berbicara lembut pada Lindong Kedua orang itu Adalah sesepuh dari Sekter Dao Dan mereka Adalah orang yang sangat kuat Jika mereka maju satu langkah lagi Maka mereka akan bisa berada Di tahap kematian misterius Mendengar kata-kata ini Lindong pun kaget Dan dia kini berkata Hah? Panggung kematian misterius? Karena sebenarnya Orang-orang yang bisa memasuki Panggung kematian misterius itu Hanyalah para elit Dari wilayah Suan Timur Dan Sekter Dao Memang layak menjadi sektor super Dengan fondasi yang cukup menakutkan Seperti itu Tidak lama kemudian Patua Chen Chen Patua Wudow dan juga Lindong Sendiri Mereka telah sampai di puncak gulung Dan kemudian Mereka mendarat di panggung batu Berwarna putih giyok Yang muncul di depan mata mereka Ketika baru saja Mendaratkan kaki di panggung batu ini Lindong pun melihat tiga sosok Yang berdiri tidak jauh di depan sana Dari tiga sosok ini Ada satu orang yang cukup familiar Bagi Lindong Karena itu Adalah Ying Huan Huan Dan wanita di sebelah kiri Huan Huan Adalah seorang wanita yang memiliki sosok cukup tinggi Rambutnya berwarna hitam Dan juga dikunci ke belakang Macanya cukup cantik Dan alisnya Juga mirip dengan Huan Huan Selain itu Lindong juga bisa merasakan tekanan yang cukup besar Dari tubuh wanita ini Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum Dan dia bergumam dalam hati Di seluruh sektor Dao Siapa wanita lain Selain kakak senior Ying Xiao Xiao Yang bisa memiliki kekuatan seperti ini Sementara di sisi kanan dari Huan Huan Adalah seorang pria muda dengan pakaian berwarna hijau Dia adalah pria yang cukup tampan Meskipun tidak setampan Xiao Xiao Dan ketampanan dari pria ini Cukup mampu untuk menarik perhatian Dari para cewek-cewek Tidak lama kemudian senyum muncul di wajah Ying Wan Huan Ketika dirinya melihat Lindong baru saja tiba di tempat ini Ying Wan Huan segera melangkah maju Dan sambil tertawa Dia pun kini berkata Hei Lindong Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya dari lukamu? Ternyata tubuh kurusmu ini Benar-benar cukup kuat ya Pada saat mendengar ucapan dari Huan Huan Lindong hanya tersenyum Dan dia merasa tidak berdaya Namun dari apa yang dilihat Lindong Wajah dari Huan Huan pada saat ini Memiliki kegembiraan Yang tidak bisa disembunyikan Yang kemudian Lindong pun tersenyum Dia lalu berkata Ini semua juga berkat obat-obatan yang kamu berikan Pada saat mendengar ucapan dari Lindong Ying Wan Huan sekarang Tampaknya telah mengingat sesuatu yang membuat wajahnya Menjadi berubah memerah Matanya melirik Lindong Sebelum pada akhirnya Huan Huan berkata Itu semua karena kamu telah menyelamatkanku Setelah mengucapkan kata-kata itu Ying Wan Huan Segera memegang pergelangan tangan dari Ying Xiao Xiao yang ada di sampingnya Dan kemudian Dia berkata Ini adalah kakakku Ying Xiao Xiao Aku akan mengusirmu sekarang Jika kamu tidak tahu Dan belum pernah mendengar tentang dirinya Lindong yang belum pernah melihat Ying Xiao Xiao sama sekali Tapi dia sudah mengenal reputasi dari Ying Xiao Xiao Kemudian memberikan salam Kepada seniornya itu Dan mata dari Ying Xiao Xiao Kini menatap Lindong Wajahnya yang dingin Menunjukkan senyuman Yang kemudian Ying Xiao Xiao pun berkata Lindong Gadis ini terlalu manja Terkadang Dia akan berlebihan saat berbicara Tolong jangan kau masukkan ke dalam hati Mendengar kata-kata itu Lindong segera melirik arah Ying Wan Huan Dan kemudian Dia tersenyum Mata dari Ying Xiao Xiao kali ini Segera melihat ke arah Lindong Dengan ekspresi yang cukup rumit Dan kemudian dia berkata Lindong Kali ini Semua berkat dirimu Namun kamu adalah orang yang benar-benar penuh dengan kejutan Pada saat aku sampai Yao Ling telah menerima luka yang cukup fatal Setelah mengatakan hal ini Di dalam hati Ying Xiao Xiao Benar-benar penuh dengan kejolak Karena dirinya Juga merupakan orang yang telah berada di tahap 9 nirwana Oleh karena itu Ying Xiao Xiao secara alami mengerti Betapa hebatnya orang-orang Yang berada di tahap 9 nirwana Meskipun Lindong terluka parah Dan hampir tidak sadarkan diri Ketika Ying Xiao Xiao baru saja tiba Tapi Yao Ling pada saat itu Juga sudah menderita luka yang cukup fatal Akibat bertarung dengan Lindong Hal ini membuat Ying Xiao Xiao benar-benar terguncang Bagaimana seorang Lindong yang berada di tahap 5 nirwana Bisa mencidrai seseorang yang berada di tahap 9 nirwana Mendapat perkataan seperti itu dari Ying Xiao Xiao Lindong hanya tersenyum Dan dia menjawabnya Aku hanya beruntung Tapi di dalam hati Lindong berkata Dan aku Sedikit lebih kejam Daripada Yao Ling Mendelar ucapan dari Lindong Ying Xiao Xiao pun Pada saat ini menjawabnya Jika keberuntungan bisa melukai seorang nirwana ke-9 Sampai seperti itu Maka reputasi Yao Ling selama bertahun-tahun ini Benar-benar hanya sebuah lelucon Tidak lama kemudian seorang pemuda berpakaian hijau Yang ada di samping Ying Guan Guan Kini juga melangkah maju Dan senyum yang menawan Segera muncul di wajahnya Setelah itu Ria berpakaian hijau ini Berkata pada Lindong Aku sudah lama mendengar reputasi tentang Junior Lindong Sekarang setelah aku bertemu dengan dirimu Aku bisa melihat Bahwa rumor itu Memang benar adanya Setelah mengatakan hal ini Ria berpakaian hijau itu tersenyum Sambil mengulurkan tangan ke arah Lindong Dan kemudian Dia berkata Aku adalah King Ye Dari Aula Bumi Dan juga Teman dekat dari Wan-Huan sejak kecil Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah King Ye pada saat ini akan mengungkapkan kecemburuannya Karena Ying Guan Guan Telah merawat Lindong Selama Lindong Bing San Jika kalian penasari Tunggu aja jawabannya di next video Koperal Sob Tunggu aja